Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apkp sedulur yang udah subscribe Terima kasih udah gabung channel aku jauh jangan lupa disukup lagi yang banyak ya teman-teman jangan lupa di share dan dikomen yang mau bikin video mau bikin channel bikin Oh berita apa request aja oke nah ya hari ini salam dulu ya buat teman sahabatku sahabat apa enggak ya atau ya buat kukil abis Wadidika selamat siang semuanya Oke inilah yang memunculkan video rinanosek liburan ke India kata-katanya saya sih udah tunangan lagi semoga doakan aja rinanosek lemah dibentuk jodoh amin Oke ini dia videonya hari demi hari kebahagiaan prisa yang tercantik rinanosek semakin terasa lengkap manakala dirinya hanya mulai tampak serius untuk menata kehidupan asmaranya kembali dengan sang mantan suami Ridwan yang sering diperlihatkan oleh keduanya belakangan ini kemeseran mereka pun selalu diperlihatkan pada akun sosial media milik mereka contohnya saja saat berkunjung ke negara India belum lama ini rasa romantis pun serasa dimiliki oleh keduanya saat itu layaknya pasangan kekasih yang baru saja dipertemukan setelah sekian lama berpisah lantas seperti apa ya keseruan keduanya saat berada di India kemudian di tabrak orang Ayo ditabrak lagi Kenapa sih orang pada pengen nabrak Peri-peri perhatian kali ya Eh kamu Ruangan ini namanya Glass Palace Glass Palace Jadi dibuat oleh raja untuk ratunya Sekarang nih saya lagi ada di depan kamar raja Kita coba panggil ya Kang Aja Aja Assalamualaikum Tidak hanya berhenti disitu saja Kemesraan mereka pun semakin diperlihatkan Melalui sebuah kekompakan lucu Yang bisa membuat setiap orang tersenyum Saat melihat kebersamaan mereka kala itu You've got blood in my heart It Gelas-gelas kaca Iya betul Betul Keduanya pun sudah tidak tampak ragu lagi Untuk menentukan sikap di kemudian hari Hal ini terbukti di akun sosial media milik Ridwan Yang terlihat memposting sebuah foto Memperlihatkan cincin emas di jari seseorang Tidak hanya itu saja Secara terang-terangan dalam foto tersebut Ridwan menuliskan kalimat indah seperti berikut ini Dulu milik ibuku Sekarang miliknya Dan jelas saja Kalimat tersebut hanya ia tujukan kepada mantan istrinya Rina Serasa belum puas sampai di situ saja Tepat hari ini Pria yang bekerja sebagai eksekutif produser di TransTV itu Kembali memposting sebuah foto siluet saat keduanya masih berada di India Dengan posisi saling bertatapan Rina dan Ridwan terlihat sangat serasi dan juga kompak ya Foto itu pun semakin membuat para netizen berbunga-bunga saat Ridwan menyematkan sebuah kapsien Jika takdir sudah mengikat Perpisahan hanya jalan untuk membuatnya lebih erang Begitu pun sebaliknya Dari kedua postingan foto tersebut Membuktikan kembali adanya benih-benih cinta di antara mereka Lantas seperti apa hubungan cinta mereka nantinya? Kita tunggu saja kisah mereka berdua Terima kasih Kenapa ini? Kamu udah duluan Hah? Kok bisa duluan? Coba lebih sih Jadi kemana dulu tuh? Udah kemana-mana Serius? Nah orang duluan ya Malah nggak orang leluan Nangis deh Nangis deh Semua Terima kasih Terima kasih telah menonton